Jika bertemu dengan soal seperti ini, maka langsung saja kita mulai untuk mengerjakan dari nomor yang pertama. Yang pertama, kita diminta untuk menjumlahkan A dengan B. Maka kita tulis sama dengan 1, 3, 4, 2, minus 1, 3, ditambahkan 2, 0, 3, 4, 1, minus 2. Maka bila kita jumlahkan elemen-elemen yang berada di dalam posisi yang sama, maka ketemukan sama dengan 3, 3, 7, 6, 0, 1. Nah, sekarang untuk yang kedua. Yang kedua, kita diminta untuk menjumlahkan 2A dan 2B. Dari 2A dulu ya, sama dengan 2 dikalikan A, yaitu 1, 3, 4, 2, minus 1, 3. Hasilnya sama dengan 2, 6, 8, 4, minus 2, 6. Sekarang untuk 2B, kita tulis 2B sama dengan 2 dikalikan matriks B, yaitu 2, 0, 3, 4, 1, minus 2. Hasilnya sama dengan 4, 0, 6, 8, 2, minus 4. Sekarang untuk mencari 6A dan 8B. Kita tulis 6A sama dengan 6 dikalikan matriks A, yaitu 1, 3, 4, 2, minus 1, 3. Maka nilainya sama dengan 6, 18, 24, 12, minus 6, 18. Sekarang untuk yang 8B, kita tulis 8B sama dengan 8 dikalikan matriks B, 2, 0, 3, 4, 1, minus 2. Hasilnya sama dengan 16, 0, 24, 32, 8, minus 16. Nah, sekarang kita akan menjawabkan soal-soal yang berada di dalam B, atau nomor B. Sebelumnya, kita ganti halaman dulu. Nah, untuk mengerjakan B nomor 1 terlebih dahulu. Diminta untuk soal membuktikan bahwa 2, A plus B, apakah nilainya sama dengan 2A ditambahkan 2B. Kita mulai dulu untuk mengerjakannya. Kita cari 2, A plus B nilainya sama dengan 2 dikalikan 3, 3, 7, 6, 0, 1. Hasilnya sama dengan 6, 6, 14, 12, 0, 2. Sekarang untuk 2A ditambahkan 2B. 2A ditambahkan 2B, sama dengan 2, 6, 8, 4, minus 2, 6, ditambahkan dengan 4, 0, 6, 8, 2, minus 4. Hasilnya sama dengan 6, 6, 14, 12, 0, 2. Nah, maka bisa disimpulkan di sini bahwa 2 dikalikan A plus B nilainya sama dengan 2A ditambahkan 2B. Nah, sekarang untuk yang kedua. Yang kedua, kita diminta untuk mencari apakah 3 dikalikan 2A nilainya itu sama dengan 6 dikalikan A. Kita mulai saja dulu. Karena 6A kita sudah menemukan, kita tulis 6A sama dengan 6, 18, 24, 12, minus 6, 18. Nah, sekarang kita akan mengkalikan 3 dengan 2A. Kita tulis 3 dikalikan 2A sama dengan 3 dikalikan matriks 2A yaitu 2, 6, 8, 4, minus 2, 6. Hasilnya sama dengan 6, 18, 24, 12, minus 6, 18. Nah, ternyata didapatkan bahwa 3 dikalikan 2A hasilnya sama dengan 6A. Sekarang untuk yang terakhir, yaitu nomor 3, kita sudah menemukan nilai 8B, yaitu sama dengan 16, 0, 24, 32, 8, minus 16. Maka yang perlu kita cari adalah 4 dikalikan 2B. Kita tulis 4 dikalikan 2B sama dengan 4, kita kalikan 4, 0, 6, 8, 2, minus 4. Hasilnya sama dengan 16, 0, 24, 32, 8, minus 16. Maka bisa disimpulkan bahwa 8B nilainya sama dengan 4 dikalikan 2B. Nah, begitulah cara untuk mengerjakan soal berikut ini. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.